Orang yang berada di neraka tidak akan pernah kemudian dia berpindah ke surga. Karena neraka ini kekal, begitu juga surga kekal. Mari kita baca Injil Lukas pasal ke-16 ayat ke-26, poinnya. Nanti teman-teman bisa baca secara lengkap ya. Dari Injil Lukas pasal ke-16 mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini berada di neraka dan Lazarus berada di surga. Nah, mari kita baca poinnya di ayat ke-26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi sangat jelas sekali ya. Surga dengan neraka ini terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi enggak bisa pindah-pindah. Seperti apa ya? Tamasya. Nah, jalan-jalan jadinya. Jadi orang yang dari sini mau ke sana, atau orang yang di sana mau ke sini, itu enggak bisa. Karena surga dengan neraka ini bukan tempat wisata atau apa gitu loh. Atau mungkin seperti mesin cuci. Oh, dicuci dulu. Di neraka, dibersihkan, di laundry. Kalau sudah bersih, dicuci, kering, kemudian dipindah ke tempat lain, ke surga. Nah, ini enggak ada yang namanya seperti itu, di kekristenan. Kita ngomongin iman kristen dan alkitab ya. Tidak ada ngomongin di luar itu. Nah, kemudian mari kita baca Injil Matis pasal ke-25 ayat ke-41. Sangat jelas sekali. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini sebelah kiri, ini orang-orang yang berbuat dosa. Tidak mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa katanya? Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malekat-malekatnya. Malekat-malekat ini yang dimaksud adalah malekat-malekat yang memberontak, yang melawan Tuhan. Nah, jadi sangat jelas sekali ya. Neraka ini kekal. Jadi orang yang berada di situ, enggak bisa namanya menyeberang atau kemudian berpindah ke surga. Coba, pikirkan. Ini sangat-sangat ngeri sekali. Kalau kemudian kita berpikir, oh dosa kita akan dibersihkan dulu di neraka, dicuci, dan lain sebagainya. Sedangkan neraka ini kekal tempat penghukuman. Gitu loh. Neraka ini tempat penghukuman. Kekal di situ. Coba, pikirkan. Ngeri kawan. Ngeri. Sangat-sangat ngeri sekali. Jadi ketika kita masih hidup sekarang ini, ini loh penentuannya gitu loh. Sekarang ini ketika kita masih hidup ini, tentukan pilihannya sekarang ini. Kalian mau bertobat? Mengikuti Tuhan yang benar? Atau Tuhan-Tuhan palsu? Seperti yang tertulis di dalam keluaran pasal ke-20 ayat ke-5, sangat jelas tertulis di dalam ke-10 firman. Sepuluh perintah Tuhan. Sepuluh firman Tuhan. Jangan sujud menyembah kepada berhala. Jadi harus bertobat. Tinggalkan sesembahan-sesembahan palsu itu bertobat. Kemudian mengikuti Tuhan yang benar. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Injil Yonis pasal ke-8 ayat ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu. Bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi untuk kamu, kalian yang gak percaya, bahwa Tuhan Yesus Kristus salah satu-satunya Tuhan yang benar, dan dialah yang akan menyelamatkanmu dari kebinasaan, tetapi kalau kamu, kalian malah percaya dengan sesembahan-sesembahan palsu dan dengan ajaran-ajaran palsunya, ya kamu akan mati dalam dosamu itu. Nah ini ngeri. Jadi silahkan tentukan pilihanmu mulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Kalau nunggu nanti, ketika sudah meninggal, ya itu telat. ketika kita sekarang ini masih hidup ini loh kesempatan kita gitu loh. Untuk bertobat, untuk memilih jalan yang benar, jalan yang lurus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu gitu loh. Kita bisa berpikir, surga yang benar itu seperti apa sih? Neraka yang benar itu seperti apa sih? Ajaran yang benar itu seperti apa sih? Gitu. Oke? Nah baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel Youtube Bersatu Rani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, yang sudah, terima kasih banyak. Nah baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel Youtube Bersatu Rani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus, beserta kita semuanya, terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.